Dan randang sapinya sudah jadi ya teman-teman Ini agak sedikit encer Kalau teman-teman mau hitam, kentalkan, keringkan ya Assalamualaikum teman-teman Selamat datang di TTM Channel Di video kali ini Aku ingin membuat randang sapi Alah restoran Padang Tapi sebelumnya di subscribe dulu ya Terima kasih Dan untuk bahan-bahannya Ada 1000 gram atau 1 kilo daging sapi Yang sudah aku potong kotak-kotak ya Kalau teman-teman mau dipotong tipis juga boleh ya Tapi mungkin potongannya agak besar ya Dan untuk bumbu yang dihaluskan Ada 1 on bawang merah 5 siung bawang putih 1,5 on cabai merah Dan juga ada 1,5 on cabai merah kering ya Ini cabai kering sudah aku potong belah dua maksudnya bukan potong Dan direndam pakai air panas ya teman-teman Kalau teman-teman mau pedas ini jangan dibuang ya Apanya si isi bijinya Dan ini juga aku nggak buang ya Dan juga ada 1 batang Apa namanya serai 1 ruas jari jahe Lengkuas sorry Dan ada setengah ruas jari jahe Mohon maaf ya Saya ini agak sedikit gemetar Karena saya kurang sehat ya teman-teman Tapi berhubung di pesan Jadi saya buat aja Terpaksa ya Dan juga untuk Bumbu daunnya Rempah daunnya Ada 2 Lembar daun kunyit Ini daun kunyitnya sudah aku cuci ya teman-teman Dan ada 6 lembar daun jeruk Ada 1 batang Resereh Ini sudah aku memarkan ya Dan juga ada Berapa ya ini Kurang lebih 7 ya Kalau teman-teman Punyanya besar daun salamnya Ini daun salamnya pakai 4 saja ya Ini aku kan kecil-kecil Dan juga setengah ruas Lengkuas ini sudah aku memarkan juga Dan juga ada 1 sendok teh kaldu rasa sapi Dan 2 sendok teh garam Dan 1 sendok teh gula Ada juga 2 batang kayu manis Ini teman-teman Kalau punya yang udah halus Pakai Seperti di ujung sendok teh aja ya Seperti ini Kayu manisnya Tapi aku gak punya Jadi aku pakai yang ini aja 2 Ini sebenarnya 1 Cuma dibelah 2 ya Dan juga 1 sendok teh Ketumbang Ini palanya Seujung sendok aja ya Seujung sendok teh Sedikit diparuk gitu Dan juga ada 400 ml santan kental Ini santan kental ini Setara dengan 1,5 butir ya teman-teman Dan juga ada 1000 ml air Santan encer Bukan air Bukan air ya maksudnya Sorry ya teman-teman Saya bilang juga Saya lagi agak kurang sehat ya Dan sekarang kita akan Memblender Bumbu yang akan dihaluskan Kalau teman-teman punya Ulekan Diulek Pasti rasanya lebih oke ya Dan sekarang kita blender Dan langsung ke kuali Masaknya ya Dan ini bumbunya Sudah aku blender Keliatannya agak banyak ya Karena aku kasih air Dikasih air ya Dikasih air atau minyak Sangat memblender Bumbu ya teman-teman Karena ini Rendang sapi Ala Restoran Padang Ala Padang ya Jadi kita tidak Tumis bumbunya Dengan minyak Yang biasa teman-teman Ini santan Kentalnya 400 ml Atau setara Dengan 1,5 butir kelapa Kita langsung Taruh disini Ini di Apa namanya Dididikan dulu Ini kita masak Bumbunya disini Sampai dia Kering ya Sampai dia kering dulu Bumbunya Jadi anggaplah kita Menumis Bumbu Dengan Minyak Dari Santan Santan Kentalnya ya Dan ini Ditumis Seperti ini ya Bumbunya Jadi kita Tumis Bumbu Pakai minyak biasa ya Teman-teman Kita tumis Bumbunya Pakai santan Kental ya Ini Ditumis Aku Belajar Diajarin Sama Bapak Desuman ya Pak Desuman itu Bapak yang Sangat terkenal ya Di pajak rame itu Dia Bapak jual Bumbu ya Dan Aku juga Diajarin dia Enak banget Pokoknya Bumbu-bumbunya Beliau itu Terima kasih Juga ya Buat si Bapak Des Sudah ngajarin aku Rendang ala padang Dan ketika Bumbu sudah Menyusut Menyusut Seperti ini ya Teman-teman Dan ini Dari awal Sampai seperti ini Agak cukup lama ya Teman-teman Kurang lebih 15-20 menit Kalau teman-teman Tidak mau lama Jadi minyakkan dulu aja Si santannya Baru ditaruh ini Si bumbunya ya Dan setelah seperti ini Kita masukkan Rempah daunnya Juga lengkuas yang digeprak Dan juga daun kunyit Daging juga Ini jangan langsung dituang ya Karena saat daging Setelah dicuci Kesaat setelah Sama aja ya Ini ada air Dan ini airnya Pasti tidak enak Kalau masuk ke rendang Ke bumbu gitu ya Saya mohon maaf ya Kalau suaranya kurang nyaman Teman-teman Ini saya Benar-benar lagi kurang sehat Dan kita tumis dulu sebentar Dan kita masukkan Garam Gula Sama Kaldu sapinya ya Oke Kalau teman-teman Suka asin Bisa ditambah garam Mungkin atau dicoba-coba Dulu saja ya Kurang asin Ya tambah asin Mau gula banyak juga Ditambah ya Sesuai selera saja ya Masing-masing yang Masa itu kan beda Dan ada juga Yang memasak daging Tidak pakai gula ya Tapi sebenarnya Itu bikin gurih Apalagi kalau Ditumis seperti ini ya Teman-teman Tumis daging Berserta bumbunya Sampai layu ya Baru kita masuk Santan encernya Ini tunggu sampai dia Bermendidih Dan setelah mendidih Nanti akan kita Kecilkan ya Dan ini sudah Sudah 1 jam ya Teman-teman Ini sudah 1 jam 15 menit ya Dan kalau memang Ini si Teman-teman punya Dagingnya Belum Sampai Apa Lembut empuk Gitu ya Ini belum Sampai Empuk Sesuai yang diinginkan Teman-teman Boleh sedikit-sedikit Saja tambah air ya Dan ini belum Jadi rendang Teman-teman Belum jadi Rendang yang kita Inginkan ya Ini baru menjadi Kaleo saja ya Bedanya kan Kalau Kaleo itu Memakai kunyit ya Kalau tidak salah ya Ini baru Kaleo ya Belum jadi rendang Ini sampai kering Baru menjadi rendang Berendang sapinya Sudah jadi ya Teman-teman Ini kalau teman-teman Mau sampai Hitam Warnanya Keringkan ya Ini Kurang lebih 4 jam ya Benar-benar Ini 4 jam Saya masak Dari jam berapa Ini sampai Jam 1 malam Oke jam 9 Kayaknya Dan ini harus Diangkat ya Daun-daunnya Pisahkan Oke Sekarang kita akan Plating Karena saya Mau rendang yang Agak cair ya Dan Rendang sapinya Sudah jadi ya Teman-teman Ini agak sedikit Encer Kalau teman-teman Mau hitam Kentalkan Keringkan ya Masaknya Lebih tambah lagi Dan ini 1 kilo Aku bagi 2 Karena memang Ini pesanan 2 orang ya Setengah kilo Setengah kilo Terima kasih banyak Sudah menonton videonya Dari awal sampai akhir Jangan lupa Like, subscribe Comment Dan share videonya ya Terima kasih banyak Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati